hai 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 netral nih normal ya hai dari hai 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 udah normalin Bang Hai Oke sip dia of of�, Oke guys, jadi hari ini kita kembali ngerjain mobil yang kemarin Ganti shock depan, sekarang kita ganti shock belakang Gimana bang, shocknya? Tadi lu bawa, aman ya? Ganti shock belakang aja Oke Kita ganti shock belakang Dan nanti kita bleeding ulang Menggunakan minyak AHC Karena ini shocknya menggunakan fluida AHC Karena kemarin kita ganti yang depan Menurut pemilik kendaraan sudah enak bandingan depannya Tinggal yang belakang sedikit keras Ketika ngayun atau di polisi tidur Makanya pemilik kendaraan meminta kita untuk ganti shock belakangnya sekarang Oke, ikuti terus video kita hari ini Untuk penggantian shock belakang AHC di mobil LX570 Lexus Oke guys, ini kita mulai mengerjakan Penggantian shock Ban belakang kita buka supaya lebih lega Akses ke baut-baut shock belakangnya Nah ini yang lumayan susah ini Buat lepas baut atasnya tuh Posisinya sempit Oke, sebelumnya kita bocorin dulu Oli shocknya Sampai jumpa selamat menikmati 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 ada cek four wheel AHC system ya karena minyaknya belum masuk, coba kita off dulu coba di on aja on lagi nyalain lagi bang coba kita naikin masih nggak mau nyedot oli soknya minyak soknya masih nggak mau nyedot nyalain lagi selamat menikmati selamat menikmati oke jadi karena belum mau nyedot minyak soknya kita sesuaikan ketinggian kendaraannya dulu pakai dongkrak apa di dongkrak apanya gardanya naik kok oke coba kita nah ini saya turunin kalau nyedot gak bang coba gue off bang hidupnya bentar doang masih gantung jumpa kita on masih low bang low nya kedip-kedip n nya kedip-kedip nah oke ini alhamdulillah udah nyedot jadi setelah kita dongkrak belakang hop dulu ya setelah kita dongkrak belakang terus di jack stand di bagian rangka selamat menikmati selamat menikmati ya Jangan terlalu ya Ya, ini naik-naik Bentar Nah, ini naik-naik Nah, ini mau nih Udah high gak? Ya, ini high nih Normalin gak? Gak dulu Oke guys, ini posisi high-nya udah gak ngedip Minyaknya udah masuk Sekarang kita tinggal bleeding Jadi terakhir pas Sebelum minyaknya kesedot Itu mau ngedot karena kita sesuaikan ketinggian kendaraannya Menggunakan jack stand di rangka Jadi jack standnya harus di rangka ya Belakang didongkrak, jack stand di rangka baru tuh Minyaknya, motornya mau ngedot minyak Setelah masuk dan udah gak kedip-kedip Baru kita beli dingin Baru kita beli dingin selamat menikmati 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 oke kita coba tes jalan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke 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 oke